Rokok ini termasuk musibah, apalagi di negeri kita, negeri kita ini surga buat perokok dan buat pabrik rokok, surga di negeri kita. Wallahualamana di Jember itu, kalau dilihat iklan rokok itu paling banyak, padahal semua orang yang berakal bersepakat, kalau rokok itu berbahaya. Semua bersepakat. Tapi ternyata memang surganya buat mereka. Terus bagaimana dengan hukum rokok? Kalau kita lihat hukum rokok jamaah, ilmu manusia berkembang. Sampai anak baca penjelasan seorang sheikh ketika rokok baru muncul, itu ada yang mengatakan rokok itu wajib. Merokok itu wajib. Kata dia, orang yang biasa merokok, habis makan, kalau dia langsung sholat, gak rokokan, itu gak tumak nina sholat. Jadi dia wajib merokok dulu supaya tumak nina sholat. Ini pendapat yang pertama. Ada yang mengatakan sunnah rokok itu. Awal keluarnya rokok. Kenapa? Ada orang-orang yang kalau gak merokok, pikirannya buntu. Dia kerjaan gak selesai-selesai. Padahal di dalam Islam dianjurkan untuk menyempurnakan pekerjaan. Berarti sarana yang mendukung untuk menyempurnakan pekerjaan itu dianjurkan. Maka rokok jadi sunnah. Ada yang mengatakan mobile, rokoklah sama dengan kopi, sama dengan teh, sama dengan nasi. Boleh, kata dia. Ada yang mengatakan makruh. Kenapa makruh, kata dia? Makruh, karena rokok ini baunya gak enak. Sedangkan kita tahu, di dalam Islam, orang kalau habis makan bawang, itu gak boleh sholat berjamaah ke masjid, gak boleh pulang. Karena aroma-mama mengganggu jamaah yang lainnya. Gak boleh suruh pulang sama Nabi SAW. Ada yang mengatakan haram. Haram, kenapa ada fulan ngerokok batuk-batuk sampai muntak darah berarti penyakit rokok ini. Baik. Zaman berkembang. Penelitian terus dilakukan. Akhirnya muncul kesepakatan bersama. Rokok membunuhmu. Salah saya sudah. Apa hukumnya membunuh dalam Islam? Haram. Ini pemerintah mewajibkan jamaah. Dengan tulisan besar, rokok membunuhmu. Maka ini sudah penentuan bahwasannya itu haram sebenarnya. Apa diperbolehkan orang minum racun jamaah? Tulisannya awas, hati-hati, racun membunuhmu. Boleh dia. Wah boleh orang membunuh kering yang sendiri. Dan ini sepakat jamaah. Apa yang disepakati? Bukan hanya di negeri kita. Orang-orang kafir pun. Mereka sudah tahu bahaya rokok. Sehingga perokok itu dikucilkan. Di airport dikasih ruangan khusus. Kayak aquarium gitu. Semuanya ngasep di situ. Sampai anak punya sepupu yang masih ngerokok. Dia berangkat ke sana mau ngerokokan. Dan kata dia, ada apa kita ngerokok di sini? Semua asep rokok sudah bergabung jadi satu kata dia. Dia matikan, rokoknya sudah. Dia hanya mencium aroma yang di sana. Dikucilkan mereka. Dan orang yang merokok jamaah. Kadang-kadang di tempat umum. Ya. Gak punya malu. Kau tahu kau mengganggu orang. Gak mengganggu. Mengganggu. Mengganggu orang. Tapi tadi rasa malunya sudah berkurang. Ya kalau kau mungkin masih jadi perokok ya. Berusaha untuk sembunyi-sembunyi merokok itu. Dan berusaha kau meninggalkannya. Terus tenang. Ya kalau kita lihat fatwa MUI dulu di Indonesia makruh terus. Padahal ilmunya berkembang. Dan sudah banyak orang mati gara-gara rokok. Dan rumah sakit paru-paru full. Full. Dengan para perokok. Perokok aktif dan perokok pasif. Full. Dan sekarang diwajibkan dibungkus rokok itu. Ada gambarnya apa? Gambarnya tengkorak. Gambarnya orang kena kanker. Macem-macem. Dibungkus rokok. Tapi diiklannya. Masya Allah. Orangnya sehat-sehat. Loncat dari pesawat. Loncat dari mana. Buatul cuman. Ini gimana? Iklannya kayak gitu. Bungkus rokoknya kayak gini. Tidak benar. Ada yang tidak benar. Ada yang tidak benar. Alhamdulillah.